Intro Saudara Polda Bali menggelar seminar persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian daerah Bali. Dalam seminar tersebut disampaikan hasil kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polda Bali dalam menekan aksi premanisme, narkotika, dan terorisme. Seminar persepsi masyarakat terhadap kinerja Polda Bali digelar di Hotel Aston dan Pasar beberapa waktu lalu. Pada seminar tersebut memaparkan mengenai hasil penelitian tentang kinerja Polda Bali yang dilakukan tim peneliti dari Universitas Udayana dan Universitas Indonesia. Dari pemaparan tim riset dari Universitas Udayana menemukan sebelumnya berbagai ancaman ketertiban dan keamanan masyarakat cukup meresahkan masyarakat, seperti aksi premanisme, narkotika yang meningkat, ancaman terorisme, dan pungli yang mengganggu rasa aman masyarakat. Namun setelah kepemimpinan Irjen Petrus Reinhardt Golose, premanisme dapat diatasi. Narkotika juga menurun dan aksi terorisme perlu ditangani bersama masyarakat. Al serupa juga disampaikan tim peneliti dari Universitas Indonesia, di mana dari hasil penelitian dengan melibatkan ratusan responden dari sembilan kabupaten kota di Bali, tertuju dengan berkurangnya angka kejahatan di Bali selama kepemimpinan Kapolda Bali saat ini. Hanya saja kejahatan komputer dan kejahatan kebencian mendapatkan nilai relatif lebih kecil. Peneliti juga menemukan keberhasilan Polda Bali dalam mengatasi premanisme. Ada pun tujuan penelitian terkait dengan kinerja kepolisian Polda Bali adalah untuk evaluasi pengembangan kebijakan serta meningkatkan kualitas layanan petugas kepolisian Polda Bali. Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi, kita melakukan penelitian terhadap sebelum dan sesudah atau selama Kapolda yang sekarang. Nah sebelumnya itu kita bisa melihat bahwa persoalan-persoalan premanisme, persoalan kapotika, persoalan keamanan, kenyamanan, terdapat wisatawan juga menjadi pusat pelatihan, kenyamanan warga masyarakat juga. Karena banyaknya preman yang terjadi, dia akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, tidak nyaman. Tetapi dalam kaitannya dengan selama beliau ada di sini, kita melihat bahwa hasil-hasil yang telah dilakukan oleh Kapolda yang sekarang menunjukkan bahwa persoalan-persoalan, premanisme, persoalan keamanan, keamanan, persoalan terpotika itu bisa ditekan seminimal mungkin. Walaupun kita sampai seru. Nah karena apa yang telah dilakukan selama ini, kita harus mendukung keterlibatan masyarakat, keterlibatan semua pihak, juga sangat membantu sekali. Kita juga di Polda memiliki program IT yang dalam hal ini adalah dengan mengklik salak Bali. Salak Bali itu adalah sistem aplikasi layanan kepolisian Bali. Dari sana masyarakat bisa melihat, bisa mengklik soalan misalnya narkotika, di mana kejadiannya, sampai melaporkan kelihatan dan polisnya akan segera datang. Itu kelebihan yang dilakukan sekarang. Ada pun rekomendasi yang disampaikan oleh peneliti terhadap Kepolisian Polda Bali, beberapa diantaranya menciptakan keamanan dan ketertiban dengan prinsip profesionalisme Kepolisian, memperkuat kinerja Kepolisian terutama di desa adat dan desa dinas, meningkatkan kerjasama dengan lembaga non-formal, hingga menjaga integritas dan mempertahankan kinerja Kepolisian dalam memberantas berbagai ancaman. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para pengusaha industri LAS dunia yang digelar di Nusa Dua Bali. Pertemuan ini dihadiri sebanyak 47 negara yang membahas tentang perkembangan teknologi industri LAS serta sertifikasi pekerja dalam industri LAS. Industri LAS yang tergabung dalam International Institute of Welding dari berbagai negara di dunia bertemu di Bali Nusa Dua Convention Center selama sepekan sejak tanggal 15 Juli hingga 20 Juli 2018. Sejumlah pembahasan akan dilakukan dalam pertemuan internasional ini, seperti pembahasan program tahunan International Institute of Welding, perkembangan teknologi industri pengelasan, serta sertifikasi pekerja dalam industri pengelasan. Saya melihat belakangnya ini lebih maju lagi ketika infrastruktur didorong. Ketika itu didorong, itu tentunya akan membutuhkan tenaga-tenaga yang skill-nya lebih tinggi lagi. Dan tadi juga kami sudah jelaskan, sebetulnya shortage. Sortagenya dengan pengertian pekerjaannya itu yang punya kualifikasi yang baik itu kurang. Tapi ahlinya di sini banyak. Masalahnya tinggal bagaimana kita mendidik itu, mendidik apa namanya, tenaga-tenaga yang berhubung menjadi lebih kompresional lagi, lebih punya sertifikasi, lebih punya pengakuan internasional. Menurut Presiden Asosiasi Pengelasan Indonesia, industri pengelasan di Indonesia saat ini terus berkembang, mengingat banyaknya pembangunan yang tengah dilakukan di Indonesia. Dan pertemuan ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk membahas kemajuan teknologi dalam industri pengelasan. Sementara itu, Guru Besar Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia mengatakan, industri pengelasan saat ini menjadi prima dona bagi para lulusan mahasiswa jurusan teknik sipil. Namun, mereka masih harus mengikuti pelatihan khusus, mengingat setiap proyek pengerjaan saat ini harus berstandar internasional. Nah, untuk teknik pengelasan memang minatnya itu cukup banyak. Kami dari UI itu ada Departemen Teknik Mesin, dan Departemen Teknik Metalurgi dan Material itu mereka itu menginginkan sekali. Jadi, alumni-alumni yang ikut ke training ke B4T, biasanya ke B4T, kalau yang IIW, itu menjadi urutan lima besar. Karena dasar-dasarnya welding engineer itu adalah metalurgi. Jadi, orang yang sudah belajar di metalurgi itu hampir ilmu logamnya, tentang belajanya, dan lain-lain itu dia menguasai 50 persen matahuliannya bidang metalurgi. Jadi, ilmu yang diminati ini kompetensinya cukup setrik gitu. Artinya, sesuai aturan internasional. Dengan pertemuan ini, Asosiasi Pengelasan Indonesia juga berharap industri pengelasan di Indonesia bisa diakui internasional. Ananda Bagus, Kompas Dewata Informasi selanjutnya, program Rumah Peradaban Kembali digelar oleh Balai Arkeologi Bali di Buleleng, tepatnya di situs Candi Budha Desa Kalibuk-Buk. Dalam kegiatannya kali ini, Balai Arkeologi Bali membagikan alat peraga pendidikan tentang situs Candi Budha Desa Kalibuk-Buk kepada SMA dan SMK di Buleleng. Rumah Peradaban merupakan salah satu program yang digagas oleh Balai Arkeologi Bali yang bertujuan sebagai media interaksi dan wadah informasi hasil-hasil penelitian arkeologi yang dilakukan di Bali. Kali ini, Rumah Peradaban digelar pada Candi Budha Desa Kalibuk-Buk Buleleng. Kegiatan kali ini juga disertakan dengan menggelar pameran arkeologi, benda-benda peninggalan masa lampau yang ditemukan di sekitar Candi Budha Desa Kalibuk-Buk. Selain melaksanakan pameran arkeologi, Balai Arkeologi Bali juga menyerahkan alat peraga pendidikan berupa replika peninggalan sejarah Candi Budha Desa Kalibuk-Buk yang berupa tupika tanah liat, tablet tanah liat, arca nenek moyang, tajak perunggu, gelang perunggu, miniatur nekara, dan fragmen gerabah arikan medung. Untuk alat peragaan Iki, kalau pertanyaan seberapa penting, ya otomatis penting sekali ya, karena kita juga, yang namanya nilai sejarah itu bercermin dari masa lalu, kita ada di masa sekarang, itu ada hubungannya dengan masa lalu, jadi seberapa penting ini terkait dengan ilmu pendidikannya, jadi siswa itu bisa mengenal gitu, bagaimana peradaban di masa lalu kita yang ada hubungannya dengan akulturasi atau akulturasi ya, percampuran budaya dari negara kita sendiri yang dikenal sebagai negara multikultur gitu. Saat ini kelihatan itu adalah nilai ekonominya gitu, jadi nilai ekonomi bisa ini dijadikan sebuah daerah tarik pariwisata, itu nanti ke depannya, untuk juga kemajuan dari desa Kalibuk sendiri. Pembagian alat peraga pendidikan berupa duplikat peninggalan sejarah ini, akan dilakukan secara bertahap kepada sekolah-sekolah. Pembagian alat peraga ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang sejarah dan nilai-nilai budaya masa lampau kepada generasi muda yang sedang menjalani masa pendidikan di sekolah. Hasil riset itu tidak boleh disimpan di lemari atau jirat, sehingga itu harus tersampaikan kepada publik. Dalam hal ini adalah kita sasar generasi muda, anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah itu generasi emas yang nanti akan meneruskan cita-cita pembangunan itu. Nah, justru melalui anak-anak sekolah itu, nanti akan diketularkan kepada teman-temannya yang lain, informasi-informasi tentang nilai-nilai dalam arkeologi lahan-lahan itu tersampaikan secara baik dan benar kepada masyarakat kuas, terutama kalangan generasi muda. Rumah peradaban Kalibuk-Buk yang disertai dengan pameran arkeologi digelar selama lima hari sejak tanggal 14 Juli hingga 18 Juli 2018. Kandiana Rayana, Kompas Dewata. Pameran seni grafis Cukil digelar di Bentara Budaya Bali. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. News 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 Terima kasih.